Rezeki melimpa sepertinya didapat oleh sejumlah artis pada bulan Ramadan ini. Pasalnya mereka kebanjuran job alias kerjaan di layar televisi. Raffi Ahmad misalnya yang memandu 5 program selama bulan puasa ini. Tak kalah sibuk ada pula Irfan Hakim yang muncul 5 kali sehari di stasiun televisi pada bulan suci kali ini. Bahkan Raffi sempat menyebut bayaran Irfan Hakim mencapai 100 juta rupiah per satu episode. Bicara soal penghasilan artis yang meroket di bulan Ramadan, berikut 7 artis yang disebut makin juan alias tajir di bulan suci 2023. Raffi Ahmad sudah bukan rahasia lagi jika Raffi merupakan artis dengan job di mana-mana. Bahkan ia mengaku selama 15 tahun kebelakang tak pernah sahur di rumah karena sibuk bekerja. Beruntung tahun ini proses syuting salah satu program salur raffi dilakukan di rumahnya sendiri. Sehingga ia masih dapat menjalankan Ramadan bersama keluarga. Adapun suami Nagita Slavina ini memandu 5 program sekaligus. Irfan Hakim Selain program reguler yang sudah cukup banyak, Irfan Hakim tetap bahan sejumlah job selama bulan suci ini. Suami Della Sabrina ini muncul di program Akademi Sahur, Family 100, Hafiz Indonesia 2023, FYP dan TBL. Totalnya mencapai 5 program. Ayu Ting Ting Selain Raffi dan Irfan, ada pula rekan kehos mereka yakni Ayu Ting Ting. Ada 4 program stripping dan 2 weekly yang diisi Ayu di Ramadan 2023 ini. Bahkan salah samanya merupakan programnya bersama sang ayah berjudul Ayah dan Ayu. Surya Insomnia Mantan VJMTV sekaligus komedian ini hadir dalam 5 program di bulan Ramadan ini. Suami Tiara Renata ini memperkuat acara Lapor Pak, Talk Pod, Arisan, BTS dan Sahur Lebih Segar. Andre Taulani Mengawali karir sebagai vokalis band Stinky, Andre makin eksis sebagai komedian dan host. Setidaknya 5 program dibawakannya selama bulan puasa 2023. Salah satunya berjudul Papa Rock and Roll yang terus menghadirkan anak laki-lakinya Kenzie. Wendy Cagur Sama seperti rekannya Andre Taulani, aksi pelawak sekaligus presenter Wendy Cagur ini bisa ditonton di televisi selama 5 kali sehari. Salah satunya Lapor Pak bersama Ayu Ting Ting. Abdel Akrian Ramadhan 2023 juga menjadi momen yang sibuk bagi komedian dan host Abdel Akrian. Ia tampil dalam 4 program televisi yakni Akademi Sahur, Pas Buka FM, E-Talk Show, dan Dikejar Deadline. Well Sobat Brilio, itu dia 7 artis yang semakin cuan alias penghasilannya meroket selama bulan suci Ramadhan 2023. Terima kasih telah menonton!